Intro Hey yo selamat datang kembali di channel saya Saya Danla Jantol Hari ini akan lanjut uji kompetensi 1 ya matematika SMP kelas 9 K13 ya Langsung aja soal nomor 1 Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5 ya Oke jadi ini udah 4 saya biarkan 4 aja ya tetap 4 Disini 64 saya akan ubah jadi 4 pangkat 3 Jadi 4 pangkat 3 dipangkatkan soalnya berapa 2 Lalu ditambah 16 itu 4 pangkat 2 Dipangkatkan dengan 3 ya Lalu dibagi dengan 4 pangkat 5 oke Ya Pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali ini 3 ya Ini 3 saya perbaiki tulisannya biar jelas Ini 4 pangkat 3 3 kali 2 6 berarti 4 pangkat 6 Ditambah Sama 4 pangkat 6 4 pangkat 6 Lalu dibagi dengan 4 pangkat 5 Oke 4 pangkat 5 Ini tulisannya jadi kurang bagus 4 pangkat 5 Oke Nah bisa aja langsung dibagi ya masing-masing dibagi juga bisa ya Ini bagi ini 4 pangkat 6 bagi 4 pangkat 5 Langsung aja bagi bisa Berarti sisa 4 Lalu sebelah kanannya dibagi juga sisa 4 Berarti jawabannya adalah 8 Ya Nomor 2 Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini Jawaban dapat lebih dari 1 bentuk perpangkatan Ini akar ya Berarti ini bisa saya tulis dalam bentuk perpangkatan Ini kan pangkat akar ya Akar itu berarti pangkat pecahan ya Berarti bisa ditulis 8 Pangkat 1 per 2 Ya Terus 8 sendiri itu adalah 2 pangkat 3 Ya Terus dipangkatkan 1 per 2 1 per 2 Ya pangkat dipangkatkan Berarti pangkatnya dikali Berarti 2 pangkat 3 per 2 Selesai Nah ini Akar pangkat 3 dari 27 Akar pangkat 3 dari 27 Ya sebenarnya berarti langsung 27 Pangkat 1 per 3 ya Nah 27 sendiri itu adalah 3 pangkat 3 Ketemu dengan Sepertiga Berarti 3 kali sepertiga 1 Berarti ini jawabannya adalah 3 pangkat 1 aja Nomor 3 Diketahui Blablabla per blablabla Senilai dengan X pangkat A Y pangkat B Tentukan nilai B per A Berarti saya sederhanakan Bentuk Perpangkatan ini ya Disini ada Pangkat dipangkatkan Berarti kita kalikan dulu Berarti yang bagian atas X Ini N min 1 Kali 3 Berarti 3 N Min 3 Ya Min 3 Terus Y Ini N kali 3 Berarti 3 N Oke Per bagian bawah Tetap ya X pangkat 2 N Di Y pangkat 6 tambah N 6 tambah N Oke Tinggal disederhanakan Kalau dibagi Berarti pangkatnya dikurang Berarti ini akan jadi X pangkat 3 N kurang 3 Dikurang 2 N Berarti 3 N kurang 2 N Berarti jadi N Min 3 Ya Y pangkat 3 N Dikurang 6 Tambah N Berarti 3 N Kurang N Berarti 2 N Berarti min 6 Oke Berarti ini akan senilai dengan A B X pangkat A Tambah Y pangkat B Berarti A nya itu sama dengan N min 3 B nya itu sama dengan 2 N Min 6 Berarti B per A B per A sama dengan Tinggal bagi aja ya 2 N min 6 Dibagi N min 3 Ya ini kalau dikerjakan Jawabannya adalah 2 Ya Nomor 4 Sederhanakan operasi Perpangkatan berikut ini Wah sampai D ya Y pangkat 3 dikali 3 Y dikuadratkan Berarti kita kerjakan dulu Yang dalam kurung Berarti yang sebelah kiri Tetap Y pangkat 3 Lalu kali Ini kuadratkan Berarti jadi 9 Y pangkat 2 Berarti sama dengan 9 Y pangkat 5 ya Oke Sip Yang B Akar B 2 Y pangkat 5 Dikali B pangkat 3 6 Y pangkat 2 Berarti 6 kali 2 12 Oke Terus disini ada B pangkat 3 Ketemu dengan akar B Saya biarkan saja Karena ini sudah bentuk yang Sederhana Akar B Lalu ada Y pangkat 5 Ketemu Y pangkat 2 Berarti jadi Y pangkat 7 Oke ya Lanjut yang C Selesaikan dulu Dengan kurung ini Saya kerjakan disini saja Ini berarti T pangkat 4 Oke N pangkat Berapa ini N nya Berarti 12 Dikalikan 4 T pangkat 3 Ini berarti Berarti sama dengan T pangkat 7 N 12 4 nya Terlalu di depan Oke Yang terakhir Yang D Ini langsung saja Tulis Ini tetap ya Ini tetap Saya bereskan dulu ya Ini Ini kan berarti 3 X pangkat 6 Y pangkat 6 juga ya Oke Ketemu ini 2 3 5 2 3 5 Berarti 15 30 30 X nya X pangkat 3 X pangkat 6 X pangkat 9 X pangkat 9 Terus Y nya Y nya disini Pangkat 6 Pangkat 4 Berarti Y nya Pangkat 10 Oke Nomor 5 Tuliskan bilangan Di bawah ini Dalam notasi Ilmiah 0,0056 Berarti 5,6 5,6 Dikali 10 Pangkat Ya ini Min ya 10 pangkat Min Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Min 7 Oke Yang B Berarti 2,5 Dikali 10 Pangkat Ini yang positif ya Nolnya 3 4 5 6 Berarti 6 9,8 Berarti 9,8 Dikali 10 Pangkat Min 1 Oke Yang ini adalah 1,0 Dikali 10 Pangkat Ini berapa 3 6 9 12 12 13 Berarti 13 Iya Nomor 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 Hitung Hasil Perpangkatan Berikut Tuliskan Jawabatmu Dalam Notasi Ilmiah Yang A 12 Dikali 2 Pangkat 3 Berarti Langsung aja 12 Dikali 2 Pangkat 3 Itu 8 Berarti 96 Nah Ini kalau Ditulis Dalam Notasi Ilmiah Berarti 9,6 Kali 10 Oke Selesai Yang B Disini Ada 10 Pangkat 2 Disini Ada 10 Pangkat 3 Saya Faktorkan Jadi Saya Faktorkan 10 Pangkat 2 Saya Keluarkan 10 Pangkat 2 Saya Keluarkan 10 Pangkat 2 Berarti Ada 7,27 7,27 Ya Dikurangkan 0,5 Berarti 10 Ya Masih Sisa 10 Oke Berarti Ini adalah 10 Pangkat 2 Dikalikan 7,25 Dikurangkan 0,5 Kali 10 Berarti 5 Oke Berarti 10 Dikalikan 2,25 Oh Ini 10 Pangkat 2 10 Pangkat 2 Itu 100 Ya Oh Tapi Karena Diminta Dalam Bentuk Notasi Ilmiah Berarti Jawabannya Adalah 2,25 Kali 10 Pangkat 2 Oke Lanjut Yang C Disini Aja Yang C 8,32 Kali 10 Pangkat 4 Dibagi 4 Kali 10 Pangkat 6 Ya Saya Bagi Ini Dengan Ini Dulu 8 8 Bagi 4 Itu 2 32 Bagi 4 Berarti 8 Berarti 2,8 Dikali 10 Pangkat 4 Dibagi 10 Pangkat 6 Berarti Kurang Kurang Min Jadi Plus Berarti Jadi 10 Pangkat 4 Tambah 6 Berarti 10 Oke Ini Sudah Itu Oh Ini Salah bagi 2,8 Kali 4 Bukan 2,08 2,08 Astaga Ini 0,32 Salah Ini Ada 0 Ini 2 Jadi 2,08 8 8 Bagi 4 2 0,32 Bagi 4 0,8 Oke Sip Ini Baru Benal Yang D 3,7 Dikali 5,2 Ya Tinggal Kita Kalikan Berapa Ini 7 Kali 2 14 Berarti Belakangnya 4 Terus 7 Kali 5 3,5 3,5 Tambah 6 4,1 4,1 Tambah 1 4,2 Berarti Ini 2 Simpan 4 15 19 Berarti 19 24 Letak Komanya Ada 12 Jadi 2 angka Di belakang Koma Dikali 10 Pangkat 3 Ketemu Min 3 Berarti 0 Pangkat 0 Itu Berarti 1 Berarti Jawabannya 19,24 Tapi Kita Jadikan Notasi Ilmiah Berarti 1,924 Dikali 10 Oke Nomor 7 Diberikan X Sama dengan 24 Dan Y Sama dengan 54 Tentukan hasil Operasi Di bawah Ini Tuliskan Jawabanku Dalam Bentuk Perpangkatan Yang Paling Sederhana Jadi Biar Biar Gampang Saya Nyatakan 24 Dan 54 X Dan Y Ini Dalam Bentuk Pangkat Jadi X Ini 24 24 Itu Berarti 8 Kali 3 Berarti 2 Pangkat 3 Dikali 3 8 Kali 3 Sedangkan Y Itu 54 27 Kali 2 Berarti 2 Dikali 27 27 Sedangkan 3 Pangkat 3 Seperti Ini Berarti Untuk Yang A X Kali Y Berarti 2 Pangkat 3 Dikali 3 Dikalikan Dengan 2 Dikalikan Dengan 3 Pangkat 3 Jadi Ini Adalah 24 Ini Adalah 54 Berarti 2 Pangkat 2 Pangkat 3 Ketemu 2 Berarti 2 Pangkat 4 Dikalikan 3 Ketemu 3 Pangkat 2 Ini 3 Pangkat 3 Berarti 3 Pangkat 4 Juga Oke Yang B Pembagian X Bagi Y Berarti 2 Pangkat 3 Dikali 3 Dibagi 2 Dikali 3 Pangkat 3 Berarti Sama Dengan 2 Pangkat 3 Dibagi 2 Berarti 2 Pangkat 2 Oke Per 3 Dengan 3 Pangkat 2 Berarti Masih Ada Pangkat 2 Di Bawah Berarti 3 Pangkat 2 Oke Nomor 8 Berapakah Hasil Operasi Perpangkatan 492 Pangkat 5 Dikurang 246 Pangkat 5 Ya Ini Gede Sekali Kalau Kita Manual Hitung Ini Besar 492 Pangkat 5 Besar Disini Kita Lihat Dulu Hubungan 492 Dengan 246 Oh Ternyata 2 Kali 246 Itu 492 Berarti 492 Kita Bisa Ubah Jadi 2 Dikalikan Saya pakai Titik 246 Ih Kok Jadi Jelek Tulisannya 2 Dikalikan 246 Ya Ini Masih Dipangkatkan 5 Dikurang 246 Pangkat 5 Nah Dengan Sifat Yang Perpangkatan Kalau Kali Masing Masing Dipangkatkan Berarti Ini 2 Pangkat 5 Dikalikan 246 Pangkat 5 Dikurang 246 Pangkat 5 Iya Ini 2 Pangkat 5 Sendiri Adalah 32 32 32 Berarti Bisa Ditulis 32 Dikali 246 Pangkat 3 Dikurang Ini Berarti 1 Dikali 246 Pangkat 3 Pangkat Eh Pangkat 5 Astaga Pangkat 5 Kok Bisa Jadi Pangkat 3 Pangkat 5 Pangkat 5 32 Kurang 1 Berarti 31 Berarti Bentuk Paling Sederhananya Adalah 31 Dikali 246 Pangkat 5 Nomor 9 Berapa Banyak Detik Dalam Kurun Waktu 60 60 Ribu Tahun Wow Tuliskan Hasilnya Dalam Notasi Ilmiah 60 Ribu Tahun Ya Berarti Kita Jadikan Hari Dulu 1 Tahun Berapa Hari Habis Itu Ubah Lagi Ke Jam Baru Ke Detik Jadi Saya Ambil 1 Tahun Itu 365 Hari Berarti 60 Ribu Ya 60 Ribu Ini Tahun Dikalikan Harinya Harinya 365 Ya Satu Hari Itu 24 Jam Berarti Dikali 24 Satu Jam Itu 3600 Detik Berarti Dikali 3600 Detik Berarti Ini Satuannya Adalah Detik Oke Ya Ini Silahkan Dilanjut Hitung Sendiri Lanjut Hitung Sendiri Tidak Saya Hitungkan Lalu Nanti Jangan Lupa Ubah Ke Notasi Ilmiah Nomor 10 Tuliskan Hasil Operasi Perpangkatan Berikut Ini Hasilnya Min 8 Kali 2 Pangkat 6 Ini Min Berarti Saya Jawab A Disini Min 8 Itu Min 2 Pangkat 3 Dikalikan 2 Pangkat 6 Berarti Jawabannya Min 2 Pangkat 9 Alias Negatif 512 Yang B 5 Pangkat 4 Dikali 50 5 Pangkat 4 Dikali 50 Berarti 5 Pangkat 5 Dikali 10 Dikali 10 5 Pangkat 5 Pangkat 4 Itu 6 25 6 25 Dikali 5 3 125 Lalu Kali 10 Berarti 0 Yang C 16 Dibagi 2 Pangkat 4 16 Itu 2 Pangkat 4 Dibagi 2 Pangkat 4 Berarti 1 Yang D 98 Dibagi 7 Pangkat 3 98 Itu Bisa Saya Tulis 7 Atau 14 Pakai 14 Jadi 14 Dikali 7 14 Kali 7 Lebih Gampang Lagi Saya Tulis Kayak Ini 49 Kali 2 49 Kali 2 49 Dikali 2 Kita Bagi Dengan 7 Pangkat 3 49 Sendiri Adalah 7 Pangkat 2 7 Pangkat 2 Dibagi Ini Berarti Nanti Atasnya Sisa 2 Bawahnya 7 42 Bagi 7 43 Bawahnya Masih Ada 7 Berarti Jawabannya 2 Per 7 Bawahnya 4 5 5 6 5 6 7 9 10 10 10 11 12 15 Terima kasih.